Selamat datang di channel Kemasan Bola PSSI tegaskan tak aktif berdaan klub siluman AHPS Pati PSSI akhirnya angkat bicara terkait polemik kemunculan klub baru bernama AHPS Pati FC yang tiba-tiba dirilis oleh youtuber bernama Atta Halilintar Federasi secara tegas menyatakan tak mengakli keabsahannya AHPS Pati FC diperkenalkan ke publik tapi sejauh ini belum ada informasi apapun dari manajemen terkait asal-usul klub tersebut Atta selaku pemilik mengklaim timnya akan bermain di Liga 2 yang tentunya menimbulkan pertanyaan karena klub tersebut ibarat siluman lantaran tiba-tiba saja muncul di sepak bola nasional dari rumor yang beredar AHPS Pati FC kabarnya merupakan peralihan nama dari PSG Pati karena Atta Halilintar mengakuisisi pendatang baru Liga 2 itu hanya saja hingga kini manajemen klub lama tak memberikan tanggapan apapun terkait akuisisi ketika disinggung soal fenomena AHPS Pati FC Sekjen PSSI menegaskan pihaknya hanya mengakui PSG Pati yang bermain di Liga 2 2021 Federasi juga baru mengesahkan nama PSG pada Kongres tahunan akhir Mei lalu dan tak ada surat terkait akuisisi kedua klub PSSI akan menerima dan merespon dengan atas nama itu tadi sesuai keputusan Kongres apapun isu di luar sana yang direspon PSSI ya atas nama PSG Pati lanjutnya publik dibuat bingung dengan keberadaan AHPS Pati FC apalagi klub itu baru saja mendatangkan pemain timnas Indonesia Nur Hidayat Haji Haris klub berlogo kuda jingkrak itu juga memberikan clue bahwa akan ada pemain lain yang diresmikan rebranding perubahan logo dan nama klub memang lumrah terjadi di sepak bola namun yang kerap dikritik yaitu betapa mudahnya klub di Indonesia berganti-ganti nama hampir setiap tahun seperti yang terjadi dengan PSG Pati dan AHPS Pati FC menariknya lagi nama PSG Pati baru saja disahkan setelah mengakuisisi PSG Gresit jika benar diakuisisi dan berganti nama menjadi AHPS Pati FC artinya hanya dalam hitungan hari terjadi perubahan yang tak masuk akal bagi publik perubahan nama logo dan domisili klub pun harus disahkan via Kongres PSSI hal tersebut sudah diatur dalam status PSSI pasal 17.8 bunyinya yaitu perubahan nama domisili dan atau kepemilikan badan hukum sebuah klub sepak bola harus disahkan oleh ESKO setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditirapkan kemudian di dalam keputusan regulasi dan instruksi atau edaran PSSI selamat menikmati